hai hai satu hit sebenarnya pakai senjata gini jangan kebanyakan reload pokoknya sih wow itu long race sakit loh ah mati dia mah bro ah kan mati dia ah mati lagi ah mati lagi ini btw nih kalau misalnya kalian udah kepencet nembak r9 kalian ya satu peluru nah itu kayaknya kalian harus habisin dulu deh sampai dua peluru mabro biar ada ngokang cepet lagi buat nge-burst nya kayak gitu yo what's up bro jadi oca lagi di match biasa mabro ya dan oca lagi nyobain attachment atau gunsmith yang bikin di atas shotgun r9 ini long range nya jauh banget mabro ya dan bahkan ini menurut oca shotgun dengan range paling jauh kalau misalnya kita ke scope ya ini oca perbaiki bullet spread nya ya ades bullet spread karena menurut oca kalau buat jauh itu mainnya ades mabro dan open scope nya not bad lah ya oke rn ini dipake oke oke oca udah coba berkata sama kali ini dua reshnya oke kita coba yang agak jauh mana ya musuh yang agak jauh sini ada orang lagi sebenernya bukan satu hit ya dua hit tapi karena senjata ini nge-burst mabro ya jadi oca anggapnya ini satu hit loh oke tetep satu hit menurut oca menurut oca worth it sih mabro top sekali mabro top sekali mabro sini ada orang nah kan oke oca langsung pengen main ke range cap mabro kita lihat nih mabro di range ini sejato worth it ga ya dengan attachment buat nge-scope-scope ini mabro ya kalau kita mainnya scope-scope gini worth it ga pokoknya betul lah ya biasanya kan enak ga enak gitu loh oke yuk let's go yuk mabro si udah di down game yuk mari kita ratakan saja musuhnya ya satu hit sebenernya pengen senjata ini jangan kebanyakan reload pokoknya sih wooo itu long range sikit loh oh satu hit mabro itu miss sih ga kena badan full kalo kena badan full pasti satu hit mantem mabro wooo hahaha open scope ini mantep sih asli pake RNN nya oh itu nge-lag agak nge-lag gitu oh my god mabro yang nge-kill tadi oca agak delay okay that's okay lah ya minta kita hajar semuanya hi mantep ya tapi mainnya nge-scope ingat ingat temen-temen oh itu tadi ga satu hit karena maksudnya ga satu hit burst karena oca agak miss pokoknya kalian harus nembak badan banget ya badan sampai kepala nice kira-kira musuhnya dimana sudah di dalam wooo opo kena oca keluarkan predator missile oh itu mantep bro ehh 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 hahaha maaf wih kita udah pidabes ah mati dia mabro wah kan mati dia wah mati lagi ah mati lagi kita bohongin mabro mantep sekali oke agak perlu 2 burst tadi ya mati mabro kita tunggu sini apakah ada yang mau lewat wah mati dia mabro maaf mabro mana lagi musuhnya mabro oke dapet lagi dan kita menang ow cepat sekali 153.9 ya gawain mantap ya keren lah r9 ini eh krm aja sampe kalah tuh tuh liat tuh wah boom boom meluncur saja kita mabro enaknya kita kemana kali ya hmm oca mau jaga kereta deh kita ke kereta mabro wow ada yang yolo banget cuman oca peluru keduanya tadi pas burst gak kena mabro jadi ya ada kesalahan sedikit kawan capek tripmine 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 oca kayaknya agak kesulitan mabro ya kalau misalnya ngeras ngeri tripmine serius harus nge-scope cepat dulu oca tuh nge-scope cepat dulu oca tuh nge-scope cepat dulu oca tuh ulang kena tak ea btw satu match ini gaada yang cupu kalau main malem-malem tuh kayaknya gaada yang cupu itu tadi orang yang jago ya depan depanan sama musuh tapi kalau buat ngebokong susah kayak itu semua player gitu deh ini btw nih kalau misalnya kalian udah kepencet nembak R9 kalian ya 1 peluru nah itu kayaknya kalian harus habisin dulu deh sampe 2 peluru biar dia ngokang cepet lagi buat ngeburstnya nah kayak gitu jadi kalian jangan sampe keluar 1 peluru 1 peluru doang oke berapa kali mati ya gagal gara-gara ya oke ngeluarin kayak kepencet 1 peluru doang aku tidak akan kalah lagi ya kawan oke usahain sih jangan sampe miss mau bro karena kalau udah miss repot nih senjata 1 miss peluru aja 1 peluru oke mantap yailah ngakak ngendok-ngendok ya mabro langsung aja ucap bagiin attachment atau gunsmithnya mabro ya diantaranya ucap pake MIP extended light barrel nih mabro ini memperbagusnya adanya sebulat spread ya dikurangin sebulat spreadnya ya biar penyebaran pelurunya tuh tidak terlalu barbar mabro ya misalnya kita mengeluarin 6 peluru sekali tembakan ya shotgun gun itu pasti lebih dari 2 peluru lah yang namanya shotgun ya kita harus bisa bunuh musuh jarak dekat karena ya sekali tembak tuh keluarnya banyak pelurunya mabro nah kalau misalnya bullet spreadnya dikurangin mabro itu bagus banget sih buat middle range nya ya buat jarak jarak yang menengah keatas lah eh menengah keatas gak tuh maksudnya yang agak jauh sedikit mabro karena yang namanya shotgun ya sejauh apapun ya itulah shotgun mabro gak bisa sampe ujung ke ujung itu namanya sniper ya R9 jadi sniper ya jadi menurut Oce ini oke banget sih ini R9 jaraknya jauh banget ya dan bisa di burst itu oke banget mabro jadi tetap sekali tembakan itu ya bisa 1 hit lah jadi itulah kenapa Oce lebih mementikan damage range sama adanya sebulat spreadnya dikurangin ya kalau damage range kan biar nambah jaraknya mabro terus Oce pake amunisi ini tube extension nah ini nambah 2 ammo mabro ya ini jadi kalau kita tembakin nih ya sekali tembakan itu misalnya 60 ru nah ini pes 2 ammo jadi 80 ru mabro jadi lebih sakit kan ya sebenernya Oce ini waktu itu Oce pake pas lagi ngeracik gun speednya Oce ganti ke muzzle yang bener-bener Oce memperbagusi ADS bullet spread mabro ya mana sih nah flash guard nih ya ini kan 12% yang mau dikurangin ya itu bagus banget sih cuman menurut Oce kayak agak kurang sakit nah jadi Oce pake magazine ini mabro biar tambah oke terus Oce laser tactical sama lah ya cuman ini memperbagusin ADS time dan ya pasti ADS bullet spread lagi mabro terus disini MFT heavy smoothbore nah ini biar kalian gak terlalu ngeflinch terus ADS bullet spread lagi terus horizontal recoilnya yang terakhir granulate grip tape nah ini bullet spread lagi mabro ya Oce memang mementingkan itu kalau misalnya kalian mau main pake ADS bullet spread aduh diinvite temen aku haaa cancel dulu deh yaudah mabro ke gitu aja nonton video kali ini kalau kalian suka sama video jangan lupa share video ini ke temen kalian jangan lupa subscribe serta klik loncengnya ya mabro ya dan kalau kalian mau beli aku langsung aja ke Instagram dan kita jubelin ya disana tuh untuk kalian yang pengen akun Sultan ya akun yang murah sekalipun juga ada atau akun game lain selain CODM ada disana mabro oke langsung aja follow IG nya dadah semuanya yudah dadah semuanya see you next